Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Kebenaran kita hari ini 27 April 2024 berjudul Di Ujung Waktu Kita jangan banyak berdebat Sebab teologi itu bisa lentur seperti karet Ditarik kesana dan kesini Perkataan itu relatif Tapi perilaku itu mutlak Karena dirasakan Satu kali orang bisa pura-pura Dua kali bisa kamuflase Tiga kali bisa munafik Empat kali bisa berperan Tapi kalau sudah lima, enam, tujuh kali Kita tidak bisa sembunyikan siapa kita sebenarnya Jadi hidup kita bisa menjadi alat peragat Tuhan Karena memang Tuhan mau menyentuh orang lain lewat hidup kita Bagaimana perasaannya Tuhan dihidupkan di dalam perasaan kita Maka Paulus mengatakan Miliki pikiran dan perasaan Kristus Allah mau hadir di dalam kehidupan manusia Dan Yesus adalah gambar Allah Sebagaimana dikatakan dalam kolose 1 ayat 15 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Allah Tindakannya menunjukkan siapa Allah yang benar itu Dan kita pun harus mendeklarasikan bagaimana Allah yang benar itu Lewat kelakuan kita Tanpa itu kekristenan Kita hanya omong kosong Di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45 dikatakan Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikianlah Kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat Dan orang yang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar Dan orang yang tidak benar Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak bapak di sorga Namun bukan anak-anak bapak dalam arti Hanya status Melainkan menjadi orang Yang memperagakan pikiran perasaan bapak Maka mulailah bertobat hari ini Mulailah diubahkan Tuhan Kita semua harus berubah Kita masih melihat ada manusia lama di dalam diri kita Namun kita harus membunuh dan mematikan itu Sebab kalau dituruti Dia muncul Dan dia terperagakan Dia terpersonifikasikan Tapi kalau kita mendengar roh Kita mempersonifikasikan Allah dalam hidup kita Prinsip hidup kita adalah Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini Di dalam daging adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Maka Hidup kita pasti diurapi oleh Allah Dipenuhi oleh Allah Dan memperagakan hidup Allah Itulah kekristianan sejati Alkitab mengatakan Yang berhak mengaku Kristen adalah Dia yang melakukannya seperti Kristus Tapi kita melihat dalam diri kita Ada monster yang belum mati Yang tahu momentum Yang tepat untuk menerkam orang Menyakiti orang Menjatuhkan orang Merendahkan orang Menyingkirkan orang Melukai orang Kita tidak boleh memberi Kesempatan Sebab itu adalah Pangkalan Baju yang bisa dipakai setan Kita harus membuangnya Sehingga ketika Setan mau bertindak Mau mengenakan diri kita Tidak ada pangkalan Sebaliknya Kita harus memberi tempat Kepada roh kudus Hidup kita harus menjadi Produk dari Tuhan Sehingga waktu kita Menutup mata Tubuh kita Dikubur Manusia batiniah kita Semakin cemerlang Seperti yang dikatakan Oleh Rasul Paulus Manusia lahiriahku Merosot Tetapi manusia batiniahku Dibaharui Dari hari ke sehari Namun kenyataan Yang kita lihat Hari ini Tidak sedikit orang Kristen Yang boro-boro Mengenakan karakter Allah Atau memperagakan Hidupnya Tuhan Memiliki Kelakuan yang Baik saja Tidak Hidup seturut Moral umum Pun tidak Ayat yang mengajarkan Apa yang Kamu suka Orang perbuat padamu Buatlah Untuk orang lain Sekarang dibalik Apa yang Aku tidak Suka Orang perbuat Padaku Ku buat Untuk orang lain Biar dia tahu Bagaimana rasanya Disakiti Karena dia Menyakiti orang Bagaimana rasanya Jika dirusak Nama baiknya Karena dia Merusak Nama baik orang Ini adalah Potret dari hidup Kekristenan yang rusak Jadi tidak heran Kalau di Eropa Dimana pendidikan Teologi khususnya Begitu Tinggi Tetapi Gereja bangkrut Dan Kekristenan Habis Hari ini Kita mau Belajar Dengan rendah hati Dan Mengakui Keadaan kita Yang masih Carut-marut Compang Camping Ada Monster Yang bisa Menguasai Diri kita Maka Jangan Sombong Matikan Monster itu Dan Ini merupakan Progres Yang berlangsung Setiap hari Yang Kita harus Lakukan Jadi Jangan Merasa Kalau kita Sudah Kegereja Berarti Kita tidak Meninggalkan Tuhan Padahal Pengertian Meninggalkan Tuhan Bukan Hanya Orang Yang Tidak Kegereja Lagi Tetapi Apakah Hidup Kita Benar-benar Seturut Kehendak Allah Jika Kita Masih Memiliki Nurani Kita Bisa Mendengar Suara Tuhan Mengapa Kau Tinggalkan Aku Hal itu Terjadi Ketika Kita Berbuat Tusa Pergi Ketempat Yang Tidak Patut Membelanjakan Uang Sembarangan Atau Ketika Kita Mengambil Keputusan Untuk Kesenangan Kita Sendiri Kepuasan Kita Sendiri Apalagi Itu Melukai Orang Tetapi Jangan Lupa Ada Potensi Setiap Orang Untuk Menjadi Jahat Menjadi Bengis Tidak Memperagakan Kasih Allah Tidak Menghasilkan Produk Tuhan Maka Mari Periksa Hidup Kita Ketika Nanti Kita Berada Di Ujung Waktu Apakah Kita Melihat Senyum Di Wajah Tuhan Demikian Kebenaran Kita Hari Ini Selamat Berjuang Untuk Mematikan Monster Yang Ada Dalam Diri Kita Tuhan Yesus Memberkati Sola Gracia